Di dalam banyak kasus yang diterima oleh Komnas Perempuan, ini sebetulnya cukup sering terjadi ya. Begini Mas Alfa, Komnas Perempuan itu setiap tahunnya, kami kan menerima laporan pengaduan dari korban kekerasan ya, dan jumlannya itu terus meningkat dari waktu ke waktu. Tahun lalu kami menerima hampir 4.322 kasus tepatnya, dan lebih dari setengah adalah kekerasan yang terjadi di rana domestik. Artinya, baik pelaku maupun korban, itu orang yang memiliki hubungan yang sangat personal, karena perkawinan, karena kekeluargaan, ataupun persaudaraan, ataupun tinggal satu atap. Nah, untuk yang tinggal satu atap dan perkawinan, kami melihat bahwa yang paling tinggi adalah kekerasan terhadap istri. Dan biasanya kalau melapor, itu ada beberapa tipologinya ya. Seringkali yang melapor itu pernah sudah ekstrim sekali. Jadi, beberapa kali peristiwa itu sebenarnya berulang, dan kemudian intensitasnya makin tinggi, dan akhirnya ada sebuah peristiwa yang menyebabkan mau tidak mau harus melapor. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati